Assalamualaikum, Halo sahabat MC, balik lagi di MC Pond Care ya dan di video kali ini saya ingin bagi informasi mengenai notifikasi kartu SD tiba-tiba dicabut ya jadi pesan error ini bisa saja sering terjadi di handphone teman-teman dikarenakan kartu SD atau penyimpanan eksternal ini seakan-akan mengalami hang ya atau kalau kita baca secara detail keterangannya disini di notifikasi adalah kartu SD tiba-tiba dicabut sebelum mengeluarkan kartu SD harap buka pengaturan jadi kasus pada kartu SD kali ini yaitu adalah seakan-akan kartu SD ini dicabut ya padahal kartu SD-nya ini masih belum dicabut ya atau masih ada di dalam handphone ini ya masih terpasang namun di notifikasi seakan-akan kartu SD tiba-tiba dicabut dan bagaimana untuk solusi serta penyebab terjadinya masalah kartu SD tiba-tiba dicabut simak video ini sampai selesai oke sahabat MC sekarang kita akan praktekin ya langsung saja kita action ya dengan cara membuktikan sebenarnya masalah ini terjadi karena apa gitu ya menurut apa kebiasaan yang terjadi dengan kartu SD hal ini muncul masalah kartu SD tiba-tiba dicabut yang sering terjadi maksudnya itu mungkin dikarenakan kartu SD itu sendiri atau handphonenya ya jadi sekarang saya akan coba lepas kartu SD ini ya menggunakan pembuka slot SIM ini kemudian sekarang kita lepaskan lepaskan saja seperti ini dulu seperti itu ya dilepas kemudian setelah kita lepas kita bisa coba langsung masukkan ya kembalikan seperti ini disini setelah saya coba apa namanya ya saya coba masukkan lagi kartu SD nya sekarang kita akan coba masuk ke pengelola file ya nah disini sudah terdeteksi lagi nah hanya dengan cara membuka kemudian memasukkan lagi kartu SD nya kartu SD kembali terdeteksi ya dan tadi kasusnya adalah kartu SD tiba-tiba dicabut padahal kartu SD masih terinstall lalu pertanyaannya apa penyebab terjadinya notif error seperti ini seperti kasus yang sudah lalu bahwa ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama yaitu dari kartu SD itu sendiri sering dilepas tanpa terlebih dahulu melepasnya dari pengaturan ya jadi biasanya kita masuk ke pengaturan lalu kita pilih menu lepaskan kartu SD harusnya seperti itu ya kemudian kemungkinan penyebab kedua yaitu dari sistem ponselnya jadi gampangnya yang rusak itu adalah ponselnya ya jadi sistem ponsel mendeteksi bahwa memori dilepas padahal belum dilepas ya dan kejadian ini sudah pernah saya alami dulu di HP Vivo juga dan perlu dicatat bahwa kerusakan dari sisi ponsel itu terjadi di internal 6 part ke atas jadi mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti ini nanti bisa komen di halaman komentar ya kasih tanggapan dan ini saya akan coba untuk membuktikan ya mencoba membuktikan saya akan masukkan kartu SD ini ke ponsel lain apa yang nanti terjadi apakah ada notif error lagi atau tidak oke sahabat sekarang kita coba kartu SD yang tadi ini kita masukkan ke HP yang lain ya di handphone lain kemudian kita akan uji apakah di handphone lain ini akan terjadi notifikasi kartu SD tiba-tiba dicabut ya dan disini sudah terdeteksi saya coba di HP Xiaomi ini kartu SD terdeteksi ya cuman masalahnya apakah akan terjadi notifikasi rusak ya atau tiba-tiba kartu SD dicabut kita tunggu dulu sampai beberapa menit atau kita nantikan hingga ada notifikasi itu dan biasanya kerusakan notifikasi kerusakan tersebut itu muncul agak lama ya sekitar mungkin 2 menit atau lebih dan sambil menunggu kita bisa kartu dulu videonya ya dan sekarang sahabat ini sudah sekitar 30 menit lebih ya saya coba diamkan ini tidak ada notifikasi rusak ya untuk sementara dan namun sebelumnya saya sudah pernah menguji sendiri bahwa kerusakan ini bukan berasal dari kartu SD itu sendiri ya melainkan karena sistem ponselnya ya yang seakan-akan menolak adanya kartu SD tersebut biasanya notifikasi kartu SD tiba-tiba dicabut itu terjadi di HP-HP internal tinggi ya misal 64 ke atas jadi 64GB 128GB dan lain sebagainya biasanya terjadi notifikasi kartu SD tiba-tiba dicabut ya mungkin sampai disini dulu untuk informasi yang bisa saya sampaikan semoga menjadi ilmu baru dan juga wawasan baru buat teman-teman para follower kartu memory ya di channel saya MC Ponker akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh